Intro Sudarlun, pemerintah belum memperbaiki ruas jalan yang menghubungkan kecamatan Kemala dengan kecamatan V2PD. Ruas jalan tersebut telah rusak selama 20 tahun lebih. Dampaknya warga Saban Hari terpaksa menghirup debu saat dilintasi mobil dan sepeda motor. Saat hujan, air tergenang di badan jalan yang sangat mengganggu pengguna jalan. Dalam kemukiman dinikyah, sekitar kalau nggak salah dalam 3 kilo. Jadi sampai sekarang ini masyarakat masih menguluh atas jalan ini. Karena jalannya kalau musim kemarau berdebu, jadi kalau musim hujan bergenang air. Jadi di saat ini kami sangat membutuhkan, sangat mengharapkan kepada bapak pimpinan, pemerintah untuk kami minta selaku. Masyarakat yang ada di kemukiman dinikyah ini sangat meminta sangat kepada bapak untuk memperhatikan jalan kami ini pak. Yang kondisinya sudah 20 tahun belum pernah diperbaiki pun dan satu dam trek pun ditimbun ini jalannya. Ruas jalan itu sepanjang 3,5 kilometer melintasi lima gampung. Yakni gampung Asan Nica, Masjid Nica, Papun Nica, Pulau Sepeng, dan Pulau Cahi. Dari Sigli, Muhammad Nazar, Serambion TV Sampai jumpa di video selanjutnya.